Intro Organisasi Satria Laki Padada yang sudah terbentuk sejak 13 tahun silam di Provinsi Kalimantan Timur hari ini bertepatan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 kembali melaksanakan musyawarah besar kedua di kota Samarinda Mubes kedua Satria Laki Padada dibuka langsung oleh Sekretaris Satria Laki Padada Provinsi Kalimantan Timur Haji Akil Mapiase dan didampingi oleh Ketua KKSS Kaltim Haji Andi Sofian Hasdam bersama pengurus dan pendiri Satria Laki Padada Mubes kedua Satria Laki Padada digelar di Hotel Grand Victoria Samarinda yang ditandai dengan pemukulan gong dan pemotongan tumpeng kemudian Mubes tersebut mengambil tema Merangkai Sinergi untuk Kemajuan Bersama Keberadaan Organisasi Satria Laki Padada di Kalimantan Timur adalah merupakan organisasi yang mandiri namun di dalam batang tubuh kepengurusan Satria Laki Padada tersebut terdapat suku Bugis dari Sulawesi Selatan Jadi begini, jadi sebetulnya secara organisasi tidak ada kaitan KKSS dengan Laki Padada tetapi kan anggotanya ini pendirinya semuanya orang KKSS Nah oleh karena itu KS hadir, apalagi temanya adalah Sinergi artinya semua potensi ini kita jadikan sebagai wadah persatuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggotanya Pesan apa yang disampaikan teman-teman? Saya kira tidak ada lain kecuali Sinergi bagaimana kita menyatu, satukan perjuangan karena perjuangan KKSS itu adalah untuk membangun Kalimantan Timur Namun hasil dari Mubes kedua Satria Laki Padada yang digelar sehari di Hotel Grand Victoria Samarinda yang bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 Mubes tersebut berhasil melahirkan satu tokoh sebagai pemimpin atau Ponggawa Lompos Satria Laki Padada Provinsi Kalimantan Timur periode 2020-2025 Pada kesempatan ini, selaku ketua atau Ponggawa Lompos Satria Laki Padada Kalimantan Timur yang terpilih langsung secara aklamasi adalah Haji Jafar Abdul Ghafar dalam keterangannya kepada awak media bahwa dengan amanah sebagai Ponggawa Lompos Satria Laki Padada Kalimantan Timur dirinya akan segera menggerakkan mesin organisasi dan melakukan pembentukan struktur pengurusan yang baru dan kompak yang pertama-tama kita sempurnakan dulu pengurus yang kedua sesuai programnya yang ketiga nanti akan melakukan langkah-langkah yang dianggap apa hasil daripada komisi-komisi yang kita bahas tentunya nanti kita tidak lanjutkan sudah-sudah ke depan ini bagi pada ada lebih action daripada tahun-tahun yang lewat sebenarnya tinggal komunikasi saja makanya ada bahasa tadi bahwa sinergi antara lagi pada ada dengan KKS tentunya tokoh-tokoh KKS yang ada di Kabupaten Kota kita akan hubungi siapa yang akan nanti menyelesaikan di daerah itu di Kabupaten Kota tentang lagi pada ada misalnya kita upayakan itu dari acara MUBES 2 Satria Laki Padada Provinsi Kalimantan Timur periodo 2020-2025 tim GA tipikal tim Rusli mengabarkan harapannya ya artinya kita sesuai dengan awal dari berdirinya ini yaitu yang kita dulu luruskan dengan baik dan mudah-mudahan nanti adalah bahagian daripada masyarakat yang ada di Kalimantan Timur yang lurus serta membangun Kalimantan Timur ke depan selamat menikmati